Juana ke Gabaganza musim ke-9 Cicatau kepada Drongo Adakah Jeffrey Peter atau Bob Yusuf Juana ke Gabaganza musim ke-9 Ghost Toe Bagai dijangka, penyanyi Jack Lee Victor muncul sebagai juara gegar Gabaganza musim ke-9 pada malam Ahad Kemenangan itu sekaligus membolehkan Jack membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM100,000 Wah banyak tu Kata Jack, GV9 adalah antara pertandingan paling sukar buat dirinya kerana perlu bersaing dengan rakan-rakan sendiri Tak cukup itu, penonton yang sentiasa energetik menambah tekanan Tapi kita nak tanya jugalah Apa komen Jack bila ramai yang dah menjangkakan kemenangan ini? Yes, bila orang memberikan ekspektasi untuk kita jadi nombor satu setiap minggu tu, of course kita pun rasa stres sedikit Tapi saya, saya tak nak fikir macam tu, kalau dapat, dapat, kalau tak dapat, tak apa, janji kita puas hati So that's my mantra Okay, ini sesuatu yang saya rasa saya perlu nak pertandingkan Bila kita sebagai audiens, duduk di dalam audiens ataupun di rumah, perkara itu nampak macam alas Sekejap dia pun naik atas bentang Tapi segala persediaan, segala rehearsal, segala kelangkabut, segala pressure Saya tak tipu, awak jangkau, saya so laju, pakai baju macam ini pun boleh nampak dia tengah duduk-duduk, saya tak tipu Saya nak kena sebut ni lah sebab saya rasa mana tu lawat tapi comel semua Nasty, saya buat lagu lelaki ini, dia naik atas dengan bunga tu kan? Jadi dia tengah pandang audiens, saya nampak bibir dia tengah peta-peta Ya, kerana ini, Jeevy ini, kini babas Jadi dia yang memang selebriti pun, dia naik bukan dia nak nyanyi pun tau, dia cuma nak bagi saya bunga pun dia dah kena Dia kena, dia kena, dia kena, dia kena The power of Jeevy punya audiens, it's wow, it's sangat wow Saya setiap kali, saya naik atas stage tu, jantung aku, berada-ada balik God help me But yes, I just have to say thank you to God lah Cik, saat dah diumumkan tu, you were so like, I don't know what happened to you Tapi macam yang nampak lah, you were so like, I don't know what happened to you Tapi macam yang nampak lah, you were so like, I don't know what happened to you So, apa-apa, kalau boleh share, tu satu, and also bila dah sampai talk three tu And also, bila dah sampai talk three tu, you were, macam a mix of, macam you sedih Tapi macam you kementar, you know, termasuk lah bila you dengan buat pun sama There's, ada satu meaning tu, kalau boleh share eh, okay Okay, perasaan saya lah, seperti yang saya cakap eh, every time I, whatever happens Saya anggap benda ni dah tulis, apa akan berlaku, akan berlaku, kita orang tak boleh nak dilet Dan macam mana menang, tapi, kita just buat yang terbaik So, whatever it is, I was prepared to be called ke tempat ketiga pun I was prepared, so bila kita dah sampai, mana tahu tiba-tiba teruk sangat, I punya rap ke apa ke Tiba-tiba nombor enam pun, I dah boleh terima lah, kalau I'm in the sixth place tu, I'm okay, I boleh terima Tapi, yelah, I always pray that God knows why he put me here in this competition, kan Sebelum-sebelum ni, memang tak nak pun, nak I mati-mati lah, tak nak pun, tak nak Sampai kau hujung, dah sampai dia punya deadline, baru I cakap, okay lah So, sampai kesudah, I tak nak sebenarnya, tapi I just thought about it Then, my nose lagi, saya ingat Zalika cakap dengan saya, masa saya nak join TV, kata, kak, kata kau tengok YouTube ni, 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 ni Kau dah tua, kau tak boleh nyanyi, kau nak motivate aku ke, kau nak naikkan darah aku sebenarnya Tapi, apa yang dia tengah nak sampaikan ialah, kau kena betulkan Because, kita di dalam industri ni, memang, kau buat elok pun orang akan cakap, kau buat tak elok pun orang akan cakap, orang akan sentiasa bercakap So, you have to fix your, apa-apa yang menjadi, like, menghalang lah, untuk kita perform dengan sebaikannya boleh kan Kalau lepas ni, kalau ada pertandingan ni nak masuk lagi tak, kalau kau ada masalah kesihatan Right now, saya just nak lihat, saya rasa saya dah macam, anak-anak saya kesian tebihan, nasib baiklah mak saya untuk turun So, I feel like, really, to spend time with them, hari tu saya bangun pagi pun, saya dah pergi peluk-peluk mereka kata, you pray for mama You pray mama will win, then I will go on holiday, diorang dah excited datang Dah, diorang akan tentu lah Tapi, you all have to be good lah, of course Diorang suka pergi hotel Duit kemenangan Saya belum fikirkan, mungkin saya akan bahagikan tiga daripada anak-anak saya Bawang yang tiba-tiba siapa? Bahagikan anak-anak saya lah Apa yang awak nak beli atau belanjakan untuk anak-anak saya? No, I would normally just put apa-apa duit yang saya dapat ke apakah Kalau saya tiba-tiba terlebih sikit, duit saya always bahagikan sama rata antara yang Saya pinggang Untuk saya dulu lah Tapi dah cukup, dah permainan, dah cukup permainan Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih